Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, optimis pariwisata Indonesia mulai bangkit seiring meladainya kurva penularan COVID-19. Kemenparekraf yakin, target pendapatan negara dari sektor pariwisata pada tahun ini bakal tercapai. Sektor pariwisata tanah air perlahan mulai menggeliat seiring terkendalinya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno pun optimis target pendapatan negara dari sektor pariwisata sebesar 0,37 miliar dolar Amerika di tahun ini bakal tercapai. Optimismi tersebut disampaikan dalam weekly press briefing yang dilakukan secara virtual. Kami memprediksi bahwa tahun ini kita akan mencapai target dan tahun depan target yang sudah disetujui akan kami wujudkan, realisasikan dengan tentunya upaya untuk meningkatkan kualitas. Tak hanya itu, Menparekraf juga menargetkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menyerap 70% tenaga kerja di tahun ini. Terlebih, Indonesia bakal menjadi tuan rumah sejumlah gelaran internasional, salah satunya presidensi G20 pada tahun depan. Dari Jakarta, Fikirian, Aineus melaporkan.